Hai saudara, selamat damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa sharing kembali firman Tuhan pada hari ini. Dan mungkin di belakang saya sudah bisa lihat teknologi itu sungguh luar biasa. Dengan bantuan teknologi kita bisa menampilkan background yang sangat-sangat mirip dengan Natal di Amerika, saudara. Ya karena Amerika lagi gak bisa masuk ke Amerika sekarang. Jadi tim desain membuat background seperti ini. Sudah bisa lihat mungkin ada salju yang turun dan ada api unggun di sini. Tapi saya pastikan saudara kita tidak rekaman dari Chicago, kita rekaman dari Cihuni, saudara. Ya walaupun sama-sama C tapi beda lokasi. Bayangkan di Cihuni kalau pakai api unggun seperti ini, saya terbakar, saudara. Bukan terbakar oleh roh kudus, tapi terbakar oleh api yang sangat panas. Nah saudara saya ingin share hari ini. Saya rasa belum terlalu awal untuk berkata selamat Natal buat saudara. Kalau di Christ Cathedral kita merayakan Natal seluruh bulan Desember. Dari minggu pertama Desember sampai minggu terakhir Desember kita rayakan Natal. Itu adalah salah satu tradisi di Christ Cathedral. Dan saya mau katakan buat saudara, tahun lalu kita bertemu di gedung gereja, kita bisa salam Natal, jabat tangan saudara, kita bisa tukar kado, kita bisa foto di bawah pohon Natal. Tahun ini semuanya digital saudara, semuanya online. Tapi saya bersyukur dan saya berdoa, saya percaya ini tidak akan mengurangi makna Natal untuk kehidupan saudara. So, hari ini saya ingin share tentang Immanuel. Tema Natal kita di bulan Desember adalah Immanuel yang terambil dari saya 7 at 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melayakan seorang anak laki-laki dan ia akan menambahkan dia Immanuel. Yang menarik adalah walaupun Immanuel sering diidentifikasikan dengan perjanjian baru, yaitu di kitab Matius, memang ditulis di Matius 1, tapi pertama kali kata Immanuel disebut, itu sebetulnya di Yesaya pasal yang ke-7. Saya akan berikan sedikit background buat saudara tentang kata Immanuel ini. Ada beberapa spelling, ada yang Immanuel pakai I, ada Immanuel pakai E. Bedanya apa? Kalau yang pakai I itu dari Hebrew, dari bahasa Ibrani, kalau yang pakai E itu dari bahasa Yunani. Tapi yang tentunya artinya sudah tahu, Tuhan beserta kita. Ya kan? Immanuel, L itu adalah Tuhan, God. Pertama kali waktu disebut di Yesaya 7 dan Yesaya 8, konteksnya adalah bangsa Israel waktu itu, kerajaan Yehuda, lebih spesifiknya, sedang terancam. Mereka sedang mau diserang oleh bangsa Israel. Sudah tahu bahwa Israel pecah jadi dua waktu itu. Kerajaan Yehuda ada dua suku. House of David adalah kerajaan Yehuda. Di situ adalah perkenanan Tuhan ada di situ. Anak-anak Daud ada di situ. Dan yang sepuluh suku adalah kerajaan Israel. Ya kan? Jadi Israel dan Yehuda pecah suku. Lalu Israel yang sepuluh suku yang lebih besar ini, dan Damaskus itu mau menyerang kerajaan Yehuda. Rajanya namanya Ahas. Dalam kondisi terjepit Ahas, Ahas ingin bekerja sama dengan keraja lain, keraja Assyria untuk melindungi kerajaannya. Waktu itu Yesaya datang kepada Ahas dan bilang, jangan, jangan kerjasamalah sama kerajaan Assyria. Enggak perlu. Karena Tuhan Immanuel, dia beserta kita. Kalau Tuhan yang beserta bangsa Yehuda, sekecil apapun bangsa itu, sepuruk apapun kondisi militernya, kalau Tuhan yang menyertai, pasti Tuhan melindungi. Tapi Raja Ahas enggak peduli, dia tetap bekerja sama dengan Raja Assyria. Akhirnya terjadilah penyembahan berhala, agama di kerajaan Yehuda, dia waktu itu diganti, saudara. Dan Ahas sendiri juga dicatat di Alkitab, dia mempersembahkan anak kandungnya, ke dalam api, kepada Dewa Molok. Jadi dia Raja yang sangat tersesat, dia meninggal umur 36 tahun. Bahkan dikatakan bahwa dia tidak dicatat, di silsila Raja-Raja waktu itu, karena sangat jahat dia, dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Padahal sudah dijanjikan oleh Yesaya Immanuel. Saudara, kalau kita melihat, kejadian 3000 tahun lalu itu, dan kita lihat keadaan kita sekarang, seringkali dalam kondisi yang muda, dalam kondisi yang baik, dan diberkati, orang gampang untuk berkata Immanuel. Tentunya kalau Tuhan beserta kita, pasti kerjaan kita baik. Kalau tentunya kalau Tuhan beserta kita, pasti hidup kita sehat, pasti bisnis kita omsetnya besar. Tapi tidak mudah untuk mengakui, atau menyadari, bahwa Tuhan beserta kita, kalau keadaan tidak sesuai, dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa news article, yang sudah bisa lihat di screen, saudara, disiapkan oleh tim kami. Orang-orang berkata, where is God in the pandemic? Is God testing our faith? Orang-orang berubah dari Immanuel, God is with us, menjadi, is God with us? Orang berkata dari, Tuhan bersama kita, dengan apakah Tuhan masih bersama dengan kita? Alkitab mencatat beberapa cerita, dimana murid-murid sedang bersama Tuhan Yesus, Immanuel, tetapi masih mereka meragukan Tuhan. Di Markus 4, 38-40 sudah familiar dengan ayat-ayat ini, dimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, di kapal. Dan badai datang begitu besar, lalu murid-muridnya tahu Tuhan Yesus ada di situ, tapi dia berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli, kalau kita binasa, seakan-akan Tuhan ada Immanuel, tapi dia tidak peduli. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal aku besertamu, Immanuel, ada di kapal itu. Matius 14-29, Petrus sedang berjalan, menuju Tuhan Yesus, di tengah danau. Dia berjalan di atas air, satu-satunya manusia, yang berjalan di atas air, adalah Petrus, dan Doraemon, saudara, tapi Doraemon itu fiksi, kalau Petrus kejadian nyata. Lalu Petrus turun, dan perahu berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Bayangkan, Matius 14-29, ada Immanuel, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi Tuhan Yesus juga bingung, aku tidak percaya, padahal aku beserta dengan engkau. Kalau murid-murid saja yang melihat Tuhan Yesus secara fisik, masih bisa ragu, masih bisa kehilangan imannya. Apalagi kita, yang tidak melihat Tuhan secara fisik. Seringkali kita mungkin goyah iman kita, dan kita mulai meragukan, apa betul Immanuel masih terjadi dalam kehidupan saya. Dimana ke Tuhan, waktu saya berteriak, minta tolong. Dimana ke Tuhan, waktu orang yang saya sayangi, sakit dan meninggal. Dimana ke Tuhan, waktu ada orang yang kita kasih sakit dan tidak sembuh-sembuh. Dimana ke Tuhan, waktu segalanya sepertinya, porak-poranda dan tidak jelas kemana. Tapi Tuhan berkata saudara, Immanuel adalah janji yang kekal. Never allow the presence of the storm, to cause you to doubt the presence of God. Adanya Tuhan bersama dengan saudara, bukan berarti tidak ada badai. Justru semakin ada Tuhan dalam hidup kita, badai bisa semakin besar. Kalau kita lihat cerita Natal sendiri saudara, kita tahu bahwa pertama kali, waktu Tuhan Yesus pun dilahirkan di kandang, siapa saudara disini, yang mau cita-citanya kalau melahirkan, rindu untuk melahirkan di kandang, angkat tangan, pasti tidak ada. Semua kalau mau melahirkan bayi, pasti maunya di ruangan VIP, atau VVIP, rumah sakit yang terbaik. Waktu saya melahirkan, oh saya gak melahirkan saudara, istri saya melahirkan, walaupun perut saya seperti orang mau melahirkan, tapi istri saya melahirkan saudara. Nah waktu istri saya mau melahirkan, bayangkan sembilan bulan, begitu tahu hamil langsung harus book dulu kamar rumah sakit. Karena begitu rumah sakitnya sangat terbatas bednya, yang kita mau di situ. Dan puji Tuhan saudara, rumah sakitnya bagus, dan makanannya enak, itu paling penting buat saya. Nah saudara, tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu, dari awal dia dilahirkan, harus lahir di kandang. Karena tidak ada tempat bagi dia. Dia sudah lahir umurnya beberapa bulan, orang majus datang, Herodes mau bunuh dia. Setelah Herodes mau bunuh dia, dia harus mengungsi ke Mesir. Badai begitu besar, sampai-sampai kalau saya jadi Yusuf dan Maria, saya akan bertanya-tanya, apa betul ini Immanuel? Kalau Immanuel, kenapa tantangan begitu banyak? Kenapa badai begitu besar? Maka itu hari ini kita akan belajar, apa sih sebetulnya arti Immanuel? Maksud Immanuel itu apa? Apakah Immanuel itu Tuhan beserta kita, lalu kita tidak pernah kalah, lalu kita maju terus, kita gak pernah mundur, kita gak pernah merasakan satu bahaya sekalipun, atau ada janji lain dalam kata Immanuel? Dan saya mau katakan buat saudara, Immanuel ini luar biasa, karena ditulis bukan hanya di Matthew 1, ayat 23, tapi Matthew 28 ayat 20, wow, ternyata kata Immanuel, dicatat di Matthew 1, di awal kitab Matthew, dan di akhir, saudara bilang, mana pastor? Gak ada Immanuel di akhir, coba saudara lihat, Matthew 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman, Immanuel itu di awal, Immanuel di akhir, kalau Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, dia yang akan menyelesaikannya, sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus Filipis 1, yang percaya katakan, amens, sudah bisa ketik amens di chat room saudara, di Youtube-nya dibikin rame saudara, dan saya mau bilang buat saudara hari ini, mungkin saudara merasa, kenapa Tuhan Immanuel kok begitu jauh rasanya, kenapa saya sepertinya ditinggalkan, saya mau katakan buat saudara Tuhan yang sama, yang menyertai saudara dari awal, akan memegang tangan saudara, sampai saudara masuk ke garis finis, it is not over, unless God says, it's over, yang percaya katakan, amen, saudara hari ini dengan cepat, saya akan bahas, empat arti Immanuel, walaupun biasanya kalau pengkotba zaman now, semua harus tiga poin, saudara termasuk saya sendiri, tapi saya tidak akan diskon Alkitab, karena Alkitab mengatakan, ada empat arti, Immanuel, Yesaya 9, ayat 6, tadi kita lihat Yesaya 7, kata Immanuel, Yesaya 9, ayat 6, ini adalah deskripsinya, maksudnya Tuhan menyertai kita itu apa, Yesaya 9, ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, ada lagunya saudara ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, titik 2, coba sudah garis bawah ya Alkitab saudara, terus anak-anak milenial bilang, pastor sudah gak pakai penggaris lagi pastor ya, sudah gak pakai garis bawah ini lagi, oke di highlight itu di HP, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai, kalau saudara mau hafal ayat, hafalin ayat ini saudara, jangan sampai lupa, ada empat arti Immanuel, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang ketiga, Bapak yang kekal, dan yang keempat, Raja Damai, sudah jangan pernah lupa, dan dibuat lagunya, supaya kita ingat, kenapa? karena kita kalau mengerti, setiap arti Immanuel ini, maka kita akan menyadari, betapa Tuhan setia menyertai kita, dalam kondisi apapun, kita mulai dari yang pertama, apa itu penasehat ajaib, Yohanes 14, berkata, aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu, seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, selama-lamanya, kata penolong, di perjanjian baru, para Kletos, dalam perjanjian lama, kata penasehatnya, yaat, atau counselor, ternyata ini lebih ke arah counseling, penasehatnya saudara, kalau penjajian lama, kalau penjajian baru, lebih ke arah lawyer, pembela ya, kalau pembela hukum, dia juga counseling, dia juga memberikan nasihat yang terbaik, buat saudara, mungkin saudara bilang saat ini, pastor, kenapa waktu saya berdoa, sepertinya saya berdoa ke tembok, Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan diam saja, Tuhan belum jawab-jawab doa saya, saya mau bilang ke saudara satu hal, ternyata kalau sudah belajar counseling, namanya counselor yang bagus, itu counselor yang selalu mendengarkan, pasiennya, kalau counselor yang ngoceh mulu saudara, itu counselor tidak bagus, berarti dia bukan pendengar yang baik, nah kalau saudara tahu, counselor yaat ini, dia counselor yang luar biasa, penasehat ajaib, waktu Tuhan diam, berarti apa? Waktu dia diam, dia sedang dengarkan kelukesah saudara, terutama ibu-ibu di sini ya, coba ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu, atau perempuan, atau wanita, ya kan sama semua itu artinya, datang ke laki-laki, atau suami pasangannya bilang, aduh aku stress banget hari ini, ya kan, A, B, C, D, N, E, beli ayam ternyata busuk, beli mangga, katanya sudah mateng, ternyata mangganya masih belum mateng, masih mentah, orang pria itu, laki-laki itu kan kalau mikir simple, coba istri lagi sharing seperti itu, yang pria bilang, hmm, 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 gitu kan, pasti saudara juga kesel, atau yang cowok bilang, udahlah gak usah dipusingin, tenang nanti gue beliin mangga baru, istri akan bilang, bukan masalah mangganya, masalah hatiku, haleluya saudara, saya juga dulu gak ngerti, kadang waktu Tuhan diam buat kita, bukan berarti dia cuekin kita, dia lagi denger, oh gitu, oke, oh gitu, oke, makanya kalau saudara berdoa, mulai praktekan di Natal ini saudara, kalau saudara doa kepada Bapak, doalah seperti orang yang lagi curhat, karena dia counselor, counselor itu harus curhat, saudara kalau counselor asli, yang profesional, saudara bayar, kalau sudah di counselor bayar, sudah diem aja, rugi saudara, saya orang Chinese sudah, saya gak mau rugi, kalau saya ketemu counselor, saya akan sharing sebanyak-banyaknya, sampai nangis-nangis deh, kenapa? karena counselor harus kita curhat semuanya, curahkan semua isi hatimu kepada Tuhan, waktu engkau berdoa, jangan doanya formal terus, saya dengar orang berdoa, kalau di publik gak apa-apalah, masa doa di kamar, doa pribadi, ala Bapak yang maha kuasa, Tuhan yang kekal, yang ajaib, kami hormati engkau, kami agungkan engkau, terima kasih Tuhan, amin, ya ampun, saudara kalau doa, curahkan isi hatimu, engkau sedang kecewa, bilang kecewa, lagi kesal sama orang, bilang kesal sama orang, lagi apa, dicobai, bilang, kok cobaan ini begitu besar Tuhan, mengeluhlah ke Tuhan, gak apa-apa, mengadu ke Tuhan, gak apa-apa, karena dia mau dengar isi hatimu, walaupun kita awali dan akhiri dengan pujian tentunya, tapi di tengah-tengah kita harus mencurahkan isi hati kita, Daud pun mencurahkan isi hatinya, waktu dia kehilangan anaknya, yang dia sangat kasihi, saudara curahkan hatimu, isi hatimu, kepada penasehat yang ajaib itu, saya percaya saudara, kalau saudara curahkan isi hatimu, dia penasehat yang ajaib, a great counselor, dia tidak cuma mendengar, keluhan saudara atau doa saudara, dia akan menjamah hati saudara, curahkan isi hatimu, kepada Tuhan, jangan saudara doa formal-formal, saudara malah curahkan ke tetangga saudara, Tuhan Yesus harusnya lebih dekat, daripada tetangga, daripada ibu-ibu arisan, daripada teman-teman di sosial media, harusnya curahkan isi hatimu, kepada Tuhan yang kedua, ala yang perkasa, ternyata kata ala yang perkasa, saya teliti lagi, terjemahan aslinya pahlawan saudara, gibor, apa itu pahlawan, pahlawan itu hero, orang yang menyelamatkan, kadang-kadang saudara bilang, Yesus 4.2.13, saudara baca coba, Tuhan keluar berperang sebagai pahlawan, seperti orang perang, yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur, terhadap musuh-musuhnya, yang membuktikan kepahlawanannya, wow, tapi saudara tanya, kalau Tuhan pahlawan, hero, kok gak menang terus ya, kok kadang-kadang kalah, apa kalah, bisnis kalah, ya kan, apalagi nilai jelek kalah, apalagi relationship broken kalah, karena saudara melihat kalah menang berdasarkan results, sudah gak lihat proses, bukankah saat Tuhan itu 1.18 berkata, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka, yang akan binasa, tapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan, saya tanya saudara, salib, itu menang apa kalah, kok gak jawab, oh saya lupa online saudaranya, ya jawab dong tolong di chat room, menang apa kalah, buat kita orang percaya menang, buat orang yang gak percaya, Tuhanmu kok disalib, Tuhanmu kok disalib, tapi buat saya yang percaya, salib itu tanda kuasa saudara, mana ada Tuhan yang mau datang, lahir di kandang mati disalib, hanya Tuhan yang kita sembah yang mau seperti itu, kenapa? karena dia menang saudara, dan dia pahlawan saya, kenapa dia pahlawan? dia mau disalib, supaya kita gak perlu disalib, secara fisik, supaya kita diselamatkan, apa yang kita anggap kekalahan saat ini, mungkin hubunganmu pecah, rusak, mungkin bisnismu bangkrut, mungkin nilaimu gak bagus, apalagi, sebut semua saudara tahun ini, everything that went, that should go wrong, went wrong for you maybe, but I want to tell you something, ada janji Tuhan buat saudara, ternyata, Tuhan itu kalau melihat kalah menang, bukan dari satu, battle, 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 he says victory from war perspective, long term saudara, dia gak liat satu hari lu kalah, satu hari lu menang, dia liat long term, dan dia liat proses, sampai sadak mesak abetnego bilang, kalau pun gue gak diselamatin, gak apa-apa, mati aja kebakar, buat mereka itu menang, Paulus mati diadu dengan banteng, Yohanes mati di salib terbalik saudara, eh Petrus mati di salib terbalik ya, Yohanes mau dimasukin kuali digoreng, gak mati dia, dia mati natural, buat orang kalah ini kalah, katanya pahlawan, saya bilang buat saudara, pahlawan kita gak pernah kalah, maka Tuhan Yesus bilang, kita lebih dari pemenang, kenapa? karena kena pedang, kena kelaparan, kebangkrutan, kelemahan, sakit penyakit, tidak ada satupun, yang bisa memisahkan kita, dari kasih Kristus Immanuel, dia mengasih kita, dia Allah yang perkasa pahlawan, yang tidak pernah kalah, yang percaya katakan, amin, makanya kalau kalah sekali, kalau dua kali, jangan pikir, Tuhan gak menyertai, kadang Tuhan mengizinkan, kekalahan terjadi, supaya saudara bisa menang, lebih besar next time, amin, haleluya, AC Milan terakhir menang 2011, saya percaya ini tahun Milan, setelah 10 tahun, semakin lapar gitu, dia semakin mau menang, kalau gak suka AC Milan, gak apa-apa, nanti editor tolong di cut saja kotba yang ini, yang ketiga, saya mau bilang buat saudara, Bapak yang kekal, waktu kita bilang Bapak yang kekal, kita seringkali bilang, oh dia Bapak yang kekal, kita lupa, kalau Bapak yang kekal, berarti anak juga kekal, saudara, saya percaya gak cuma eternal fatherhood, saya percaya eternal sonship, nah, Mas Mus 132 berkata, 13 seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia, seringkali kita gak percaya Tuhan menyertai kita, waktu kita merasa ditinggalkan, karena kita merasa gak layak menjadi anaknya, sudah terima perjamuan kudus, minta ampun dosa, sudah pulang, holy holy haleluya saudara, Senin saudara holy, Selasa saudara holy, Rabu saudara berbuat dosa, terus saudara bilang gini, aduh, saya berbuat dosa, harus tunggu lagi perjamuan kudus bulan depan, harus tunggu lagi ke gereja hari minggu, gak heran di gereja, semuanya broken hearted, merasa Tuhan begitu, kecewa begitu, dulu saya menggambarkan Bapak seperti seorang, hakim yang pakai palu besar di atas, dan dia, menghajar kita, meninggalkan kita, setiap kita berdampingan saudara, saya mau bilang buat saudara, Bapak yang kekal, adalah Bapak yang tidak pernah meninggalkan anaknya, yang percaya katakan amin, saya mau bilang buat saudara, kalau saudara merasa, atau saudara percaya, bahwa setiap saudara bersalah, saudara ditinggalkan, betapa malangnya kita saudara, betapa malangnya kita, berarti apa, bayangkan, setiap saudara berdosa, sudah ditinggalkan, ampun, keluar gereja, sudah langsung berdosa, ya macet parkiran mau keluar gereja, puji Tuhan lagi online, sudah gak perlu parkir, langsung dosa, sampai-sampai berapa anak gereja waktu itu, waktu saya melayani di luar negeri, dia bilang, aduh, bener nih, Tuhan meninggalkan saya, kenapa? mobil gue dipecah, kenapa mobil ini dipecah? iya gue telat perpuluhan, Tuhan meninggalkan saya, karena gue telat perpuluhan, saudara saya bilang, Tuhan tidak menyertai saudara, karena saudara perpuluhan, Tuhan tidak menyertai saudara, karena saudara gak pernah berdosa, Tuhan menyertai saudara, karena dia mengasihi saudara, jangan mau terima kabar buruk, yang bilang, kalau kamu berbuat salah, satu aja Tuhan meninggalkanmu, cari ayatnya gak ada, yang ada saya tahu, satu domba hilang, sembilan-sembilan ditinggalkan, untuk yang satu itu, saya percaya satu hal saudara, dia Bapak yang kekal, kalau Bapak yang kekal, kita anak yang kekal, amin, yang percaya katakan amin, kalau Bapaknya kekal, anak juga kekal, jangan mau ditipu, dibilang, oh Tuhan marah, tahu gak, setiap hari iblis, akan membisikkan buat saudara, Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan meninggalkanmu, makanya engkau bangkrut, makanya engkau, apa, sakit, memang kadang dia mengizinkan sakit terjadi, mengizinkan bangkrutan terjadi, tapi bukan karena dia meninggalkanmu, justru dia mengasihimu, sehingga dia memberikan ganjaran padamu, Bapak seperti apa, kalau anaknya nakal, ditinggalin di pinggir jalan, Bapak yang gila itu, sorry saudara, itu Bapak gila, kalau anaknya nakal, ditinggalin di pinggir jalan, Bapak yang kekal, anaknya senakal apapun, dia akan kejar anak itu, dia akan peluk anak itu, bawa kembali ke rumah, walaupun dia harus berkorban buat anak itu, saya punya anak dua, saya tahu saudara, kadang anak bikin kesel, tapi Bapak yang kekal, akan terus menyertai anaknya, senakal apapun anak itu, adakah saudara disini, yang merasa saudara jauh dari Tuhan, itu rasa, 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 sudah gak bisa kerasa Tuhan, kenapa? karena Tuhan bukan dirasakan saja saudara, rohnya selalu ada bersama denganmu, kalau setiap orang yang berbuat dosa, ditinggalkan Tuhan, matilah kita semua saudara, mati semua saudara, gak ada natal, habis kita akhir jaman terjadi sekarang, tapi karena dia begitu mulia, begitu mengasihi kita, walaupun kita jahat, walaupun kita dosa, dia tetap menyertai kita, oh pastor, kalau gitu boleh berdosa terus pastor, kalau saudara bikin begitu, saudara belum pernah terima Tuhan Yesus, karena saya percaya setiap orang yang menerima Kristus, dia tidak akan sengaja berbuat dosa lagi, tapi kalau pun dia berbuat dosa, Tuhan akan mengampuni dia, karena Tuhan menyertai, Immanuel, Bapak yang kekal, dan yang keempat, Raja Damai, Raja Damai, Raja Damai, Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, Yonus 14, 27, Damai sejahtera aku berikan kepadamu, apa yang aku berikan, tidak seperti yang diberikan apa, dunia kepadamu, janganlah gelisah dan getar hatimu, dimana ke tempat paling damai di dunia, katanya di Melbourne, kenapa, lagi rekaman ini, zero covid, main musik bisa maju ke depan, New Zealand, lagi rekaman ini, covid tinggal sisa 27, katanya, mana yang gak damai, Amerika, 9 juta covid, katanya, saya gak tau bener apa enggak, kalau damai ditentukan, ada gak ada covid, saudara, gak perlu baca Alkitab lah, saudara, apa itu Raja Damai, Raja Damai adalah, Raja yang memberikan damai, walaupun kondisi tidak damai, damai di kekristenan, bukan kondisi, bukan tempat liburan, bukan kasur yang enak, bahkan bukan berkat yang melimpah, damai di kekristenan, adalah pribadi, Kristus sendiri, I am peace, I am Jehovah Shalom, kita tuh ngomong shalom, kebanyakan, kita ngerti gak shalom apaan, sudah ngerti gak shalom apaan, apa shalom, ya kan, saya punya saudara, sangat-sangat rohani sekali, saudara ya, jadi kalau terima telpon, dari bank, dari PLN, shalom selamat pagi, Tuhan memberkati, aduh, rohani sekali, kalau saudara rohani seperti itu, gak apa-apa, saudara, Tuhan mengasihi saudara, tapi kita sering ngomong shalom, ngerti gak apaan, shalom, shalom adalah, kompliteness, haleluya, kompliteness adalah, kesempurnaan, aku merasa penuh, ramasik, garabasya, walaupun kondisi buruk, kondisi sangat-sangat susah, panas, hatimu panas, cuaca panas, kontrakan sudah mau habis, pastor, gak tahu gimana bayarnya, beras di rumah, persediaan sudah mau habis, anak sekolah, online, internet pulsa, sudah mau habis, pastor, semua sudah mau habis, sudah gak kuat lagi, doa gak dijawab, tapi karena ada Jehovah Shalom, tiba-tiba kerasa damai aja, damai aja, damai aja, kenapa? aneh, orang dunia harus bank accountnya 1 juta dolar, masih gak damai-damai, ampun, orang paling kaya di dunia, gak bisa tidur, kenapa? duitnya banyak, bingung gue, siapa yang bisa jaga duitku? anak nanti gimana, setiap hari, sebulan sekali, ganti terus surat warisan diubah-ubah, tapi saya mau bilang buat saudara, saudara gak punya apa-apa sekalipun, hidupmu berantakan sekalipun, hidupmu penuh dengan rancoran sekalipun, jika ada Immanuel, dalam hidupmu, damai mengalir dalam hatimu, damai mengalir dalam hatimu, kenapa? karena Shalom itu bukan salaman, Shalom itu bukan kata-kata semata, Shalom itu completeness, ada kepenuhan damai, yang orang gak bisa ngerti, sehingga kasurmu keras sekalipun, kamu bisa tidur, kenapa? damai, 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 RNA, damai mengalir dalam hatimu, dia raja damai saudara, bukan cuma damai dia bawa, dia raja damai, maksudnya apa? kalau saya bilang dia raja Majapahit, atau dia raja Sriwijaya, berarti kemana pun dia pergi, dia membawa brand Majapahit, dia membawa brand Sriwijaya, maka itu walaupun Prince Harry sudah tinggal di Amerika, tetap dia membawa brand, merek, kerajaan Inggris, itu gak akan pernah hilang dari dia, apalagi Tuhan Yesus raja damai, maksudnya apa? kemanapun Tuhan Yesus berada, ada damai disitu, makanya Tuhan Yesus gak takut badai, perahu mau tenggelam pun, kalau ada Tuhan Yesus, tidak akan tenggelam, Paulus di kisah Rasul, pasal-pasal terakhir saudara, badai juga begitu besar, tapi dia tahu, ada raja damai bersama dengan dia, maka dia tidak takut dengan badai, dan badai pun reda, adakah saudara yang mencari damai saat ini? saudara cari di bank, saudara cari di asuransi, saudara cari di orang-orang yang bisa memberikan damai buat hatimu, saudara cari di pelukan manusia, saudara cari rasa aman dari orang-orang lain, tapi aku berkata kepadamu jemaah Tuhan pada hari ini, bahwa ada raja damai, yang memerintah hatimu, si Hova Shalom, memerintah hatimu, kalau engkau mendapatkan damai ini, kata Yohanes pasal yang keempat, air yang akan kuberikan kepadanya, akan terus mengalir, dalam hidupnya, dan saudara tidak akan haus lagi, kembali kepada raja damai, pada hari ini saudara, Immanuel Tuhan besertamu, dia penasehat ajaib, dia ala yang perkasa pahlawan, dia bapak yang kekal, oh status keanakanmu tidak akan pernah hilang, kecuali kamu stok percaya kepadanya, dan yang terakhir, raja damai, damai sejahtera, bagi saudara, haleluya, terima kasih Tuhan, seorang anaklah lahimu untuk kita, seorang putera diberikan, lembang pemerintahan di atas baunya, dan namanya pun disebut orang, ada empat nama yang kita mau sebut bersama hari ini, katakan, penasehat aja, yang kedua, ala yang perkasa, sebut namanya, Bapak yang kekal, Raja damai, Raja damai, sambutlah Yesus hari ini saudara, sambutlah Yesus Tuhan, Juru selama dunia, seorang, seorang, anaklah, lahimu untuk kita, seorang putera, diberikan, katakan lambang pemerintahan, lambang pemerintahan, di atas baunya, dan namanya pun disebut orang, katakan, katakan bersama-sama empat namanya saudara, penasehat aja, ala yang perkasa, ala yang perkasa, sebut namanya Bapak yang kekal, Bapak yang kekal, Raja damai, Raja damai, muka hatimu bagi Tuhan Yesus hari ini saudara, katakan, sambutlah, Yesus Tuhan, Juru selama dunia, muka hatimu bagi Tuhan, semua yang menyaksikan ini, katakan, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Oh Bapak yang kekal, Bapak yang kekal, yang percaya, katakan, Raja damai, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru selama, Juru selama dunia, saudara hari ini yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, mungkin kau Kristen dari lahir, mungkin kau hanya ikut orang tuamu menyaksikan ini, mungkin kau cuma coba-coba, saya mau katakan buat kamu saat ini, tidak ada satu orang pun yang kebetulan menyaksikan online service hari ini, Tuhan mengasihimu, makanya dia mau katakan, aku Immanuel, badai sekalipun damai ku besertamu, waktu kau bingung, aku pernah sehat yang ajaib, kau mungkin jauh dari papamu, kau mungkin gak punya papa kandung, kau mungkin gak tahu, gak kenal siapa papimu, mungkin kau dari broken home, dia katakan, aku bapak yang kekal, dan kau anak yang kekal, sejauh apapun, kau dari ku, aku mengembalikan kau, aku akan melintasi benua, untuk mengejar kau kembali, tahukah saudara, Tuhan Yesus tidak pernah buru-buru, ada badai sekalipun, ada badai sekalipun dia gak buru-buru, tapi sekali dicatat di Alkitab, dia buru-buru, waktu dia lihat anak bungsu yang terhilang, kembali kepada rumah bapak, dia buru-buru keluar saudara, dia buru-buru kejar anak bungsu itu, karena dia takut anaknya gak balik, saudara, mungkin saudara jauh dari Tuhan saat ini, tapi Tuhan tidak pernah jauh darimu, hari ini dia kau panggil kembali, dia sebut namamu, kembali anakku, aku Immanuel, aku tidak pernah meninggalkanmu, jangan tunggu Natal tahun depan, saudara, dia terlalu mengasihimu, saudara, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Dua, Wahyu 3.20 berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu, dan mengetuk, saudara, dia mengetuk, saudara, dia mengetuk, saudara, dia ketuk setiap hati yang terhilang, setiap domba yang jauh, dia ketuk, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkan dia, dan makan bersama dengan dia, mau kau saudara hari ini, menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan, dan Juru Selamat dalam hidupmu, kalau kau mau, mungkin kau gak pernah, atau kau pernah ucapkan doa ini, tahun bertahun, tahun lalu, dan kau lihat lagi nih, kau bilang, aku mau tuh, aku mau, aku mau, aku mau, kalau itu kamu saat ini, dengan segala kerenan hati, sebagai hamba Tuhan, I want to pray with you, I want to pray with you, ucapkan doa ini, bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, hari ini, aku menerima engkau, sebagai Tuhan, dan Juru Selamat dalam hidupmu, jadilah Raja atas hidupku, aku udah gak bisa lagi sendiri Tuhan, sebuah orang sudah meninggalkanku, tapi aku dengar firman Tuhan, hari ini, kau katanya tidak pernah meninggalkan, aku mau itu Tuhan, aku mau Immanuel terjadi dalam hidupku, penasihat ajaib, ala yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai, memerintah hatiku Tuhan, mulai hari ini, aku tidak sendiri lagi, karena Immanuel, Tuhan bersertaku, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, aku berdoa, amin, kalau teman-teman, saudara sudah berdoa, doa yang kita ujikan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan, gereja rindu melayani saudara, saya rindu kenal saudara, saya rindu untuk connect dengan saudara, please, you can find me on Instagram, just message me, you can message or cc my church, you can download resources on your screen, do anything you can, to connect with us, lakukan apapun, saya benar-benar ingin kenal saudara, dan saya ingin untuk bisa membimbing saudara, semakin mengenal Tuhan, tujuan saya berkotbah cuma satu saudara, saya rindu semua domba kembali kepada Tuhan hari ini, saya rindu saudara kembali kepada Tuhan, please, download these resources, supaya saudara mengerti siapa itu Tuhan, contact us, and I believe that we will grow together, kita akan bertumbuh bersama-sama, waktu saya sudah selesai, saudara kita harus selesai, sekali lagi saya mengingatkan saudara, dia Immanuel, Tuhan yang luar biasa, dia prasehat ajaib, alem perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai, jangan ragukan penyertaan Tuhan, di Natal ini, saya percaya kasih setia Tuhan, bersama dengan surah, angkat tanganmu ke surga, kira masik, terima kasih Tuhan, saya mau berdoa secara khusus, berkat Natal buat hidup saudara, saya gak mau ini jadi formalitas, so reach out to heaven right now, open up your heart, buka hatimu, terus, terus sembah dia, kita ada waktu, come on, sembah dia, hallelujah Jesus, aku berdoa buat berkat khusus, untuk semua jemaat Christ Cathedral, sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, aku mintakan berkat khusus setiap jemaat Christ Cathedral, dan semua yang menyaksikan, online service pada hari ini, kira berkat rahmat dari Allah Bapak, kasih karunia penutungan Allah Tuhan, Yesus Kristus, persekutuan daripada rohnya yang kudus, memerintah hatimu, memerintah keluargamu, memulihkan yang sudah terluka, menyembuhkan yang menderita, membasahi setiap hati yang kering, memenuhi setiap lumbung yang kosong, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekala, Raja damai, memerintah kehidupan, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus, Amen, Haleluya, 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 Saudara terima kasih, sudah berpartisipasi dalam Christ, ketika di dalam online service, kita ketemu lagi minggu depan, di jam yang sama, channel yang sama, kalau saudara belum subscribe to our YouTube channel, please subscribe, follow us on social media, supaya saudara tidak pernah ketinggalan, berita-berita penting, dan layanan penting, yang disediakan oleh gereja, dan kalau saudara, adalah jemaat lokal di gereja lain, please, watch the online service at your church, karena kita rindu, menjadi berkat buat semua orang, tapi saya percaya, buat Tuhan punya pesan, buat setiap saudara, di gereja lokal, di mana saudara ditempatkan, saya berdoa, supaya damai sejahtera Tuhan, menyertai kehidupan saudara, dan keluarga saudara, sepanjang bulan Natal ini, bahkan seterusnya, sampai tahun depan, sampai disini dulu pertemuan kita hari ini, God bless you, see you next time. sub indo by broth3rmax